Ketua Komisi Informasi Pusat Doni Yosgiantoro menyambangi kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada Jumat 1 Juli 2022. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Doni Yosgiantoro mengapresiasi layanan digital yang dimiliki Kementerian Pertanian. Salah satunya ialah sistem informasi berbasis suara yang diluncurkan khusus atau silaura untuk pemohon informasi penyandang disabilitas oleh badan karantina pertanian. Sedangkan untuk pemohon informasi Tuna Netra, telah disiapkan layanan panduan dengan manual braille dan akan diterapkan di seluruh unit pelaksana teknis badan karantina pertanian di seluruh Indonesia. Saya itu satu silaura tadi. Silaura itu adalah troposan yang bagus, inovatif yang bagus. Sehingga saya melihat bahwa Kementerian Pertanian ini betul-betul menempatkan informasi ini sebagai barang publik. Barang publik, kenapa barang publik? Barang publik itu non-excludable dan non-referry. Jadi non-excludable itu tidak boleh ada satupun orang yang dihambat untuk mendapatkan informasi. Kalau dia sudah mendapatkan informasi itu dalam kondisi yang nyaman juga. Ini sudah dibuktikan oleh Kementerian Pertanian, tadi badan karantina kan, bahwa orang berkebutuhan khusus pun bisa mendapatkan informasi itu luar biasa. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Donius Giantoro juga mengunjungi Ruang Agriculture Warum atau AWR. Di mana AWR berfungsi sebagai salah satu inovasi digital terintegrasi yang telah banyak berperan dalam proses penyusunan kebijakan pangan dan sederet kinerja pertanian hingga saat ini. Melalui AWR mempermudah aktivitas pemantauan perkembangan pertanian secara real-time di lapangan. Hal ini sesuai dengan komitmen Kementerian Pertanian dalam menyampaikan informasi publik dan telah membuka akses layanan publik secara luas. Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian, ini satu yang luar biasa dan memang betul-betul memanfaatkan teknologi digital itu yang paling penting. Sekarang ini kita harus memanfaatkan teknologi, teknologi komunikasi, teknologi informasi, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak, kita harus mulai dari sekarang dan Kementerian Pertanian sudah memulai lebih dulu. Dari Jakarta, Vika Novianti, Windu Caksono, Tim TV Tani mengabarkan. Kementerian Pertanian